Ya, kemungkinan satwa elektrik seperti itu ya, ular itu Karena mungkin daerah aktivitas manusia masuk ke habitatnya juga ya Kemudian di daerah habitat itu sudah turun pakan Sehingga serangannya kepada manusia gitu Bisa jadi itu penyebabnya Nah, kalau terkait Kalau sudah di-mengbahayakan Itu memang ada apa yang bisa kita lakukan di lulus apanya Kalau memang sudah membahayakan manusia Kalau itu Pak ada aturannya nggak Pak yang mengatur Iya, kalau prosedurnya memang seperti kekal misalnya sudah membahayakannya Tapi kalau dia masih dihabitatnya tidak Ya tidak bisa kita yang dikali-kali-kali sifatnya tidak Jadi satu ini akan dilindungi Tapi kalau sudah ada serangan seperti itu Kemudian memang kelebatannya harus kita lepaskan Kita tidak paku apa yang kita lakukan Nah, sebenarnya kita himmau kalau yang satwa elektrik ini Biasanya kalau musim hujan kan dia memang tinggal sebenarnya Tapi ini ada perubahan pilihan kemarin keluar gitu Mungkin ganda memang pakannya sudah berkurang di situ Mungkin ada barangkali karena Karena ular dari manusia yang perluasan lahan Sehingga untuk habitatnya ular itu semakin menyempit Bisa jadi salah satu kelompoknya itu Ada ekspansi ke wilayah habitat Sehingga karena ada kegiatan aktivitas maswa di situ Pakan-pakannya meninggir gitu Bisa jadi ada perubahan juga Kalau menyerang manusia memang itu Sudah menjadi bagian dari ular pak Menyerang manusia atau bukan? Kalau selama ini kalau masih Misalnya pakan yang masih ada Ya selanggan manusia tidak terjadi Kalau misalnya dia Masih ada pakan sebetul-sebetul berbikutan Ataupun jenis-jenis mulia lain Biasanya serangan manusia tidak terjadi Tapi karena sudah ada aktivitas Seperti bisnis ke situ Kemudian pakan dengan manusia tidak ada Bisa saja sudah jadi sama manusia Manusia jadi pilihan Kalau untuk data terakhir pak Misalnya untuk setahun terakhir Serangan ular terhadap manusia Kira-kira ada anda pak? Kalau data terakhir tahun 2022 Ada satu kali serangan Di Kota Muna Biasanya Serangan itu terjadi di sekitar Kawasan Putan ya? Aktivitas yang ada di sekitar kawasan putan Mungkin di dalam kawasan putan Kita himal sebenarnya kepada masyarakat Bagaimana berhati-hati beraktivitas Di sekitar kawasan putan Apalagi kalau sudah kita Buat merupakan hati kita Repil Di sekitar sancar Namun masanya dia pasti yang Mungkin ada edukasi pak terkait Bagaimana Bagi misalnya untuk masyarakat Yang sementara melakukan aktivitas perkebunan Dan mengetahui ada indikasi ular di situ Yang sempat ini kita harus Kita harus sempada Kalau di sekitar disini Dari satwa itu Kita harus sempat dengan aktivitas perkebunan Pada musim-musim kemarau Kita menghindari aktivitas di sekitar kawasan putan Bagaimana di sekitar kawasan putan Ya Karena buruk Kita tahu sebenarnya bahwa Habitat itu ada di kita Biasanya sebenarnya kalau misalnya tidak Biasa kawasan putan itu Jenis ular itu Dia tidak dalam lubang Tapi mungkin kalau kondisinya lagi lapar Biasanya keluar di Indonesia kemarau Tapi memang kalau untuk masuk ke Pemukiman warga itu Tidak nih pak Ular Sebenarnya Kalau yang sebenarnya terpengarai Yang habita sudah rusak Saya saja ya mas Masih kejadian yang terjadi di beberapa Empat di kota pendari Ada yang terpengarai Masuk ke pemukiman Yang boleh diserahin kemarin Dari kemarau Itu rata-rata Ada di sekitar kawasan putan Menyempit juga habitat Kalau gitu Ya kemungkinan berasal dari Pemukiman rakyat Ada aktivitas Menyempakan di seluruh pulang Yang masuk ke Di pemukiman Oke baik pak Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton